Intro Kamu setahun amigos Welcome back to my youtube channel Pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba menjelaskan Tutorial photoshop Membuat efek teks pada wajah Apa kalian siap? Yuk langsung simak saja videonya Check it out Oke disini saya sudah punya Gambarnya Lalu Mengcrop dulu Foto ini ya Dengan menggunakan Crop tool Lalu kita crop Disesuaikan saja ya Oke kita Crop Seperti ini Lalu klik di tanda checklist ini Nah setelah teman-teman crop Teman-teman besarkan Gambarnya dengan Press alt dan scroll mouse nya Agar lebih mudah Lalu kita seleksi Object nya ya Kita gunakan Quick selection tool Kita seleksi Orangnya saja Oke setelah terseleksi Seperti ini Kita rapikan bagian rambutnya Dengan klik Select and Mask Di bagian sininya Pilih overlay ya Capacity nya Sesuaikan saja Teman-teman klik disini Lalu kita sapukan Di bagian rambutnya Ya Klik disini oke Lalu teman-teman Press ctrl c Untuk mengkopi Kita matikan ya Layar ini Oke Rambutnya sekarang Sudah terseleksi Kita Rubah Background nya Menjadi warna putih Teman-teman klik disini Cari solid color Cari yang warna putih ya Klik oke Lalu turunkan ke bawah Oke Sekarang background nya Berwarna Putih Oke disini Ini kita hapus saja ya Kita Buang ke bawah Kita pakai layer yang ini Kita kasih nama Klik dua kali Model Enter Lalu si model ini kita Buat hitam putih ya Caranya dengan klik di image ini Cari adjustment Dan cari black and white Cari yang darker ya Yang lebih Gelap Oke Setelah itu Kita letakkan garis bantu Dengan klik disini Dan saya lihat ke tengah gambar ya Nah sekarang kita Input text nya Klik di text ini Kita lihat kata-katanya I never Oke I never Klik di tanda checklist ini Kita copy text nya Klik di move tool Bisa LT Dan tarik ke bawah Klik di text lagi Kita ganti Dream Klik di tanda checklist Lalu kata-kata ini Kita susun satu per satu ya Kita mulai dari I never ini Press ctrl T Oke Dream Ctrl T juga Seperti yang disini Ya Sama Seperti tadi Oke Lalu teman-teman pergi ke rectangle tool Klik disini Oke Dan buat rectangle disini ya Setelah itu klik di move tool Lalu kita Satukan semua text nya Klik di for it Di layer for it ini Turun ke bawah Sampai text yang terakhir ini I never Sambil tekan shift Klik ya Lalu Seret ke bagian folder di bawah ini Disini terlihat ya Sudah menjadi satu group Kita beri nama dengan klik Dua kali Text Enter Lalu teman-teman klik kanan Convert to smart object Sambil tekan control pada keyboard Teman-teman tekan di text ini ya Oke Setelah terseleksi seperti ini Teman-teman ke rectangle Layer ini yang paling atas Klik kanan Restrise layer Lalu delete Lalu teman-teman matikan text nya Setelah itu untuk menghilangkan Selection nya Teman-teman press control D pada keyboard Dan kita buat warna Rectangle nya putih ya Teman-teman klik di FX ini Cari color overlay Oke Dan disini Warna putih ya Pastikan Lalu klik Oke Hasilnya sudah jadi Kita hilangkan dulu ya Garis Bantunya Sangat mudah kan Mudah-mudahan teman-teman Paham Dengan apa yang sudah saya Jelaskan disini Dan teman-teman bisa Praktekannya sendiri di rumah Terima kasih Kepada kalian yang telah menonton video ini Apabila kalian suka Kalian bisa share ke teman-teman yang lain Sebelumnya jangan lupa Tekan tombol subscribe nya Dan nyalakan notifikasinya Untuk mendapat video-video Tutorial lainnya Sampai jumpa di Eric Channel berikutnya Adios